Hubungan Raffi Ahmad dan Nita Gunawan yang sebelumnya telah meredah, kini naik lagi ke permukaan. Hubungan antara Nita Gunawan dan Raffi Ahmad tersebut kembali naik usai Hotman Paris membongkar fakta. Dikutip dari Youtube ketawa itu berkat TransTV, Nita Gunawan kembali disorot setelah Hotman Paris mengungkapkan bahwa Raffi Ahmad dan Nita kerap pergi bersama. Awalnya, Hotman Paris mengaku pernah modus kepada wanita yang pernah diisukan jadi selingkuhan Raffi Ahmad itu. Jujur ini akan gue buka, berani gak buka DM kamu, ujar Hotman Paris dikutip dalam kanal Youtube TransTV ofisial di acara ketawa itu berkah, Senin, tanggal 20 Juni tahun 2022. Saat itu juga para presenter lain, Raffi Ahmad dan Ruben Onsu langsung merebut ponsel Nita Gunawan. Raffi dan Ruben meminta Nita Gunawan untuk tidak menghapus DM bersama Hotman Paris. Coba lihat, jangan dihapus, ujar Raffi Ahmad. Akhirnya, Nita Gunawan menunjukkan isi pesan melalui DM bersama Hotman Paris. Pesan tersebut kemudian dibacakan oleh Raffi Ahmad. Terungkap, Hotman Paris sempat mengaku rindu kepada model asal kudus itu. Kangen, wih, ujar Raffi Ahmad sambil terkejut. Hotman Paris hanya bisa tertawa saat mendengar hal itu. Sementara itu, Nita Gunawan menunjukkan isi pesan lainnya. Ia menunjukkan bukti Hotman Paris pernah menyapa dengan panggilan sayang di DM. Sayang, terus dia, Nita, manggil, iya abangku, ujar Raffi Ahmad sambil membaca pesan. Kemudian, Raffi membacakan pesan terkait isi hati Hotman Paris. Bang Hotman bilang, kamu suka aku nggak? Apa kita bisa dekat? Kalau nggak ya aku stop DM, ujar Raffi. Akan tetapi, saat itu Nita Gunawan malah menyinggung soal ketemuan dengan Hotman. Apaan sih bang ketemuan aja belum? Ujar Raffi membaca pesan Nita Gunawan. Hotman mengaku telah ditolak oleh Nita Gunawan. Ia pun membeberkan fakta lain setelah ditolak Nita Gunawan. Rupanya, Hotman malah menyinggung isu kedekatan Nita dengan Raffi Ahmad. Lu tau nggak kenapa akhirnya dia nolak aku? Bocorlah dari teman-teman artis. Mereka, Nita dan Raffi, sering jalan, ujar Hotman Paris. Raffi, Nita, Ruben, dan penonton pun tertawa terbahak mendengar ucapan Hotman Paris. Gue bingung ini Hotman apa Feni Rosih, sahut Raffi. Sampai jumpa di video selanjutnya.